Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa kembali dengan aku tentunya Bersama Kang Setio Kali ini aku mau bagikan tutorial singkat Tentang cara mengaktifkan kembali centang biru di whatsapp Nah kemarin saya sudah bagikan tentang cara mematikan ya teman-teman Hari ini saya akan bagikan tentang cara mengaktifkannya kembali Untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut tutorialnya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini Dan juga nyalain loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Nah seperti biasa teman-teman disini sudah saya siapkan Dua aplikasi whatsapp untuk uji coba ya Nah disini whatsapp original Yang anggap saja ini adalah whatsapp kalian Atau whatsapp kita ya Terus kemudian yang satunya ini akan saya gunakan Untuk mengirimkan pesan teman-teman Nah disini langsung saja teman-teman kita akan coba ya Kita akan kirimkan pesan Basing aja pesannya Terus kemudian kita akan coba lihat di whatsapp yang satunya Atau whatsapp kita ya Nah disini kita udah lihat ya teman-teman Ini udah saya lihat Terus kemudian kita lihat disini Atau whatsapp yang mengirimkan Disini centang birunya belum aktif ya teman-teman Nah kemudian langsung saja ya teman-teman Kita akan atur supaya centang birunya menjadi aktif kembali Oke sekarang silahkan buka whatsapp kalian Dan ini adalah halaman utama di whatsapp teman-teman Kemudian kalian bisa pilih titik 3 pada bagian pojok kanan atas ini Terus selanjutnya akan muncul beberapa menu pilihan Silahkan pilih setelan teman-teman Dan selanjutnya di halaman setelan ini kalian bisa pilih akun ya Yang di bawahnya ada keterangan privasi dan seterusnya itu Dan selanjutnya di halaman akun ini kalian bisa pilih privasi Kemudian lihat di bagian bawah teman-teman Disini ada menu laporan dibaca Dan ternyata disini non aktif ya Nah ini di bawahnya ada keterangan Kalau mau baca silahkan dibaca Jika dimatikan anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca Nah ini sudah jelas ya teman-teman Maka disini silahkan diaktifkan Supaya laporan dibaca kalian itu ada Oke sekarang kita kembali saja Kalau sudah diaktifkan Dan kita akan coba ulang ya teman-teman Disini saya akan kirimkan pesan kembali Nah ini kita kirimkan ya teman-teman Terus kemudian kita akan coba lihat di whatsapp kita pesannya Oke sekarang kita sudah lihat ya pesannya Kita coba lihat di whatsapp satunya Dan ternyata centang birunya sudah aktif ya teman-teman Oke mungkin itu saja tutorial singkat yang dapat saya bagikan teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan jajak ya sekali lagi Dengan cara subscribe channel ini Ingat subscribe itu gratis Tidak ada ruginya kalian subscribe channel ini Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di postingan selanjutnya Bye bye